Sekarang kita mulai perkuliahan dengan materi Analisis Faktor Konfirmatory. Ini tampilan aplikasi AMOS, kemudian data yang kita miliki adalah indikator, artinya variable yang terukur, yaitu ada 7 dan di sini saya namakan A1 sampai A7. Andekan bahwa faktor A, faktor B, faktor C ini dibentuk atau indikatornya adalah sebagaimana tergambar dari hubungan antara indikator terhadap faktornya, yang mana kalau indikator itu atau variable-variable terukur itu dinotasikan dengan atau dilambangkan dengan persegi, sedangkan faktor yang unobserved variable itu dinotasikan dengan ellipse atau lingkaran, kata-kata begitu. Dan andekan bahwa indikator faktor A itu adalah A1, A2, indikator faktor B itu A3, A4, A5, dan indikator faktor C itu A6 dan A7. Nah, salah satu tujuan analisis faktor konfirmatory, namanya juga mengkonfirmasi, tujuannya mengkonfirmasi, yaitu apakah A1, A2 ini merupakan indikator yang valid dan reliable bagi faktor A. Demikian juga apakah indikator A3, A4, A5 ini juga merupakan indikator yang valid dan reliable dari faktor B. Dan yang terakhir, A6, A7, apakah ini merupakan indikator yang valid dan reliable untuk faktor C. Jadi cara membuat gambarnya seperti ini, dan kalau pakai AMOS atau analisis for moment structure itu, di setiap indikator ini kita berikan variable error. Ini variable error. Penamaan variable tidak boleh sama dengan variable yang ada dalam gambar di sini. Jadi kita gunakan A1 sampai A7 sebagai indikator, dan masing-masing indikator ini memiliki error, memiliki error ya, dinotasikan dengan E semua dan berawal dari E1. Nah, pelabelan angka itu untuk mempermudah disamakan dengan pelabelan dari indikatornya. Nah, kemudian karena AMOS ini dalam penyelesaian untuk mencari apakah faktor loading-faktor loading di sini dan informasi statistik lainnya itu diperoleh dengan cara iterasi, maka di salah satu dari indikator tiap faktor ini diberikan nilai awal. Misalnya di sini nilai awalnya 1, sebetulnya tidak harus 1, tapi untuk mempermudah kita perlindungan nilainya 1. Karena nanti yang kita lihat di sini adalah perbandingan faktor loading. Apakah misalnya faktor loading A2 ini terhadap faktor loading A1 lebih besar atau lebih kecil, dan seterusnya. Nah, setelah di setting seperti ini, properti apa saja yang perlu kita keluarkan, karena ini analisis faktor konfirmatory, tentunya kita mencari pembobot ya, faktor skor weight, faktor skor weight dan informasi statistik lainnya. Misalnya sampel momennya berapa, kemudian estimasi korelasinya berapa, kok ada korelasi, karena antar faktor ini hubungannya dua arah. Antar faktor itu hubungannya dua arah, maka kita gunakan anak-anak dua arah, boleh karenanya yang kita ukur adalah korelasinya. Mungkin informasi lain boleh juga indirect-direct mungkin belum perlu ya, karena kita belum menginginkan statistik-statistik itu. Nah, andekan sudah disimpan filenya, kemudian di sini misalnya saya simpan sebagai analisis faktor konfirmatory.amw, kemudian muncul tanda merah tua seperti ini. Nah, ini adalah tempat untuk mengeksekusi ya. Jadi kalau misalnya ini di running begitu, maka kalau itu tidak terjadi error, kalau tidak terjadi error, maka di sini muncul gambar merah tadi. Ini finish, sehingga kalau ini kita klik, maka muncul angka-angka di sini. Ini misalnya faktor loading. Ini faktor loading dari faktor A itu ada, dari A1 dan A2, tentunya di sini A2 sedikit lebih kecil daripada A1. Nah, ini bisa dibandingkan begitu. Misalnya A4 sedikit lebih besar daripada A3, tapi A5 sedikit lebih kecil atau paling kecil di antara A3, A4, dan A5. Andekan informasi ini kurang, mungkin kita bisa melihat text output-nya. Jadi text output-nya itu, kita klik text output, atau tekan saja tombol F10, maka kita bisa melihat informasi yang ada. Nah, di sini kita klik estimate-nya di sini. Nah, di sini memunculkan angka-angka yang tadi, tapi dalam bentuk text-nya. A2 ini merupakan indikator yang valid atau dari A1, A2 ini, A1, A2 ini merupakan indikator yang valid terhadap A atau tidak? Ini kita lihat bahwa A2 ini nilai estimasinya, nilai faktor loadingnya 0,992. Nah, di sini ada tanda bintang, itu artinya bahwa A2 ini merupakan indikator yang valid dari faktor A. Demikian juga A1 tentunya, karena A2 saja yang nilainya 0,992 itu signifikan, apalagi yang satu. Nah, demikian juga untuk A3, A4, A5 ini, apakah indikator yang valid terhadap faktor B, kita lihat di sini ya, tanda perluangnya itu dinotasikan dengan bintang. Bintang artinya signifikan. Yang 0,86 saja signifikan, apalagi yang 1,037 ataupun 1,000 ya. Jadi artinya A3, A4, A5 juga merupakan indikator yang valid bagi faktor B. Nah, bagaimana dengan A6 dan A7? Sama ya, A6 dan A7 sama, bahwa faktor C ini juga memiliki indikator yang valid, yaitu A6 dan A7. Oke. Ada pun korelasinya, korelasinya ini dilihat di sini. Di sini ada matriku varian ya, matriku varian sebetulnya, kalau kovarian itu signifikan, maka korelasinya juga signifikan. Karena sebetulnya keduanya adalah mengukur kearatan hubungan antarvaliabel. Mengukur kearatan hubungan antarvaliabel. Oke. Nah, di sini signifikan semua. Walaupun nilainya kecil ya, 0,263, 0,292, 0,216. Tapi korelasi-korelasi antarfaktor ini semuanya signifikan. Bagaimana dengan apakah A1, A2, indikator-indikator tadi reliable apa enggak? Kita lihat varian dari error-nya. Nah, E1, A2 ini merepresentasikan error dari A1 dan A2 tadi ya. Ini signifikan, artinya A1 dan A2 itu selain tadi valid, ini juga reliable terhadap faktor A. Demikian juga A3, A4, A5 itu juga indikator yang reliable untuk faktor B. Dan E6 dan E7 ini juga merupakan indikator yang reliable untuk faktor C. Nah, ini cara menganalisis kalau kita menggunakan AMOS ya. Selain AMOS, mungkin bagi yang sudah terbiasa pakai R atau yang ingin belajar pakai R, kita juga bisa lakukan hal tersebut ya. Nah, ini sintaks yang dipakai itu seperti ini. Datanya sama ya, data yang sama, yaitu data yang digunakan dalam tra dan R di sini adalah data yang sama yang digunakan pada analisis menggunakan AMOS. Jadi, A1, A2 ini adalah indikator yang apakah ini merupakan indikator yang valid terdapat faktor A. Jadi, kita, karena tadi indikator itu notasinya A1 dan A2 pakai A kecil, dan faktornya kita gunakan dengan huruf besar. Ingat bagaimana cara menuliskan hubungan antara faktor dan indikatornya, yaitu sama dengan, kemudian dikasih tanda tilde. Sama dengan tanda tilde, ini artinya bahwa faktor A ini indikatornya A1 dan A2. Faktor B indikatornya A3, A4, A5. Faktor C indikatornya A6 dan A7. Sama seperti tadi yang kalau kita pergi ke gambarnya pakai AMOS tadi. Ini A1 dan A2 indikator A, A3 dan A4, A5 indikator B, dan A6 dan A7 indikator C. Indikator faktor C maksudnya. Jadi, di sini cara menuliskannya seperti ini. Jadi, A1, A2, A, A3, A4, A5, B, A6, A7, C. Kemudian, notasi untuk korelasi antara faktor. Korelasi itu notasinya tilde-tilde, tilde berturuh dua kali. Tide berturuh dua kali seperti ini. Antara A dan B. Jadi, model pengukuran ini merepresentasikan apa yang kita gambarkan dengan AMOS tadi di sini. Jadi, kalau AMOS tadi gambar di sini, jadi panah-panah ini tadi. Yang tilde-tilde itu panah dua arah ini. Tilde-tilde ini panah dua arah yang sama dengan tilde itu ini. Jadi, yang kita tuliskan skrip R-nya itu seperti ini. Nah, ingat ini cara menuliskannya. Model, panah kiri, tanda petik. Nah, ini modelnya apa tadi? Kemudian ditutup tanda petik. Kemudian, oke, sekali lagi. Library yang diperlukan itu lapangan. Kemudian, kita tuliskan lapangan. Kemudian, function yang dipakai untuk menganalisis itu same. Jadi, tetap saja ini adalah bagian dari structural equation modeling. Model yang tadi kita bernama apa? Datanya confirm. Dan ini summary-nya meringkas keluaran skrip-nya. Lalu, apa yang ingin kita hasilkan? Login-nya seperti apa? Di sini membuat gambar. Membuat gambar dengan fungsi sempat dan sintaknya seperti ini. Nanti bisa dilihat. Dan yang terakhir, ini library GKALI ini untuk melihat hubungan antar indikator jika diperlukan. Indikator jika diperlukan. Coba kita eksekusi dulu, apa namanya, skrip ini. Kita eksekusi dari baris pertama, kita mengeluarkan library lapakannya, kemudian membaca data, kemudian mendefinisikan modelnya, seperti tampak di sini. Setelah itu pengapasan, refitting. Jadi, refitting-nya kelapaan sama dengan fungsinya. Fungsinya di situ. Oke. Kemudian, kalau kita klik summary fit-nya, ini muncul output-nya. Nah, di sini kalau kita lihat mirip seperti tadi. Ya, notabene bahwa kita lihat bahwa A2 ini signifikan sebagai indikator dari faktor A. Demikian juga tentunya X1. A1, tapi bukan X1. Kemudian, demikian juga A3, A45, indikator yang valid juga. Untuk faktor B, ini karena nilai peluangnya sangat kecil ya. Sebetulnya bukan 0, tapi ini sangat kecil. A6, A7, demikian juga sebagai indikator yang valid. Bagaimana dengan korelasi? Ini korelasinya juga semuanya signifikan. Jadi, nanti bisa dibandingkan dengan output-nya AMOS ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini yang merepresentasikan varian. Kalau di AMOS itu error-nya tadi ya. Ini nilai estimasinya yang menunjukkan bahwa dari A1 sampai A7 itu, selain indikator tadi valid, merupakan indikator yang reliable ya. Mungkin itu, oh oke, masih ada satu yang bisa digambarkan. Kalau tidak digambarkan, ini muncul gini ya. Oke, sempatnya belum keluar. Ini kalau kita lihat, oh sampelnya belum keluar. Nanti kita cari ya. Pasti ada, jangan-jangan kita gunakan library yang lain. Ini library-nya masih belum berhasil. Kita lihat, kalau kita menghadapi seperti ini, ini kita googling dulu ya. Kita googling, sempat itu di fungsi apa. Sempat itu di fungsi apa? Ini adalah sempat fungsi apa. Function. Function. In art. In art begini ya. Nah, sempat function. Lalu kita lihat, library-nya adalah sempot. Library-nya sempot. Maka kita tambahkan dulu dalam teks ini sebelum sempat, kita masukkan library semplot. Kita eksekusi. Oke. Sedang jalan dia. Semplot-nya. Nah, setelah itu baru kita jalankan sempat-nya. Nah, akan muncul gambar di sebelah kanan bawah ini ya. Jadi, untuk menjalankan sempat, kita perlu library semplot. Nah, kita lihat di sini nilai-nilainya memang sedikit berbeda dari apa yang dihasilkan oleh aplikasi Amos. Karena bisa jadi algoritma yang digunakan untuk iterasi oleh R ini dengan Amos, itu tidak sama. Dan yang terakhir, kita bisa mengeluarkan plot dari korelasi antar indikator tadi ya. yang muncul ada di sebelah kanan bawah ini ya. Nah, untuk jumlah variable atau indikator yang tidak terlalu banyak, mungkin bagus gambarnya. Tapi kalau indikatornya terlalu banyak, fungsi G-core ini mungkin kurang bagus tampilannya. Oke, itu saja yang saya dapat sampaikan untuk materi analisis faktor konfirmatori. Terima kasih.